Di balik penampilan yang sangat, Agus memiliki kepedulian akan harapan serta masa depan bagi kaum yang terpinggirkan, terutama pendidikan yang layak bagi anak-anak. Hati saya ini terkatakanlah ada yang terpanggil bahwa orang-orang seperti yang di jalan itu harus diangkat, jadi bukan jaman dijat, tapi bagaimana kasih Tuhan itu nyata bagi mereka juga, bagi saya juga, bagi semua orang juga. Banyak orang-orang sukses itu dimulai dari bawah, penol, orang gak punya, orang miskin, orang duwe, diantem diri, kamu apa? Tempat senang belajar, iya selagi ada yang men-support kamu, terus belajar. Melalui rumah belajar inilah, Agus berharap anak-anak di tempat ini dapat merubah masa depannya menjadi lebih baik. Saya melakukan yang namanya bimbingan belajar, ya baik belajar sekolah, belajar pendidikan formal, juga pendidikan etika. Jadi anak-anak di situ, dari anak-anak yang dalam tanda petiknya tidak bisa diatur, ngomong tidak diatur, dengan adanya yayasan ini, ya puji Tuhan, semua berubah. Bagaimana anak-anak itu punya hati peduli kepada orang lain juga. Pria yang dikenal sebagai pendeta jalanan ini sudah 15 tahun mengabdikan hidupnya tanpa jarak dan tanpa batas, mendampingi ratusan anak-anak terlantar, PSK, transgender, dan penderita HIV AIDS, untuk keluar dari kehidupan kelam, meraih kehidupan yang lebih baik. Di bagian kecil daripada anak-anak berasak itu kurang lebih 300 orang. Kemudian anak-anak kalau jembatan, anaknya pelacur, ikanah ibunya pelacur, dan lagi ibunya juga, juga waria juga, dan sebagainya. Dan saya katakan di sini bahwa Injil dan kekuatan kalahnya saya sampaikan. Ketika saya berada di sana, para pemuka agama heboh, pendeta-pendeta heboh, kok ada pendeta yang ke sana? Biasanya pendeta itu berdiri di Mibar, Khokban, dan saya ditulangi pendeta tanpa Mibar. Ketika, pada waktu itu sekitar tahun-tahun dari ini, ketika saya kabarkan Injil kepada seorang PSK, namanya Enjil. Kita jam 9 malam, saya ke sana. Kenapa saya ke sana? Saya beri Yesus, pesan Yesus, pergilah! Jangan cuma duduk, jangan cuma nunggu. Dan orang-orang yang tertentu berdoa begini, Tuhan kirim jiwa-jiwa, Yesus kirim jiwa-jiwa, tapi tidak. Terima belakang kata, pergilah! Tua yang memang banyak, tapi... Apa sedikit? Siapakah pekerja itu, Wawin? Halo! Saya atau kami? Kesat sampai kesat, jam 9 malam, saya datang. Ada seorang PSK, datangin saya. Pakai rok ini, Pak. Pakai... Tiktok. Astagfirullahaladzim, Pak. Pakai flash on master dan lain sebagainya. Berdenta juga manusia. Ketika saya ke sana, Saya dibanggil. Pas Agus, sini sebentar. Saya yakin penuhnya kenapa. Setiap kali saya mau ke sana, Tidak pernah dapat duit, Maka cuma akan duit. Dan, Tuhan bisa letak orang-orang. Mau bayar kos, Bayar sekolah, Dan sebagainya. Tapi, Malam itu, Si PSK datang ke saya, Nangis. Pas Agus, Aku mau ngomong sesuatu. Tapi, Dapak ngomong sini. Soalnya, Mana? Ruh! Dikamal. Artinya, Saya digandeng. Tuhan, Tidak hanya hal. Apakah lagi sempat terus, Saya tidak tahu, Tapi, Ya, Mas begitu. Saya digandeng. Berpada ke depan, Muka dengan muka, Sempit musang. Ketika itu, Si Mbak Eni nangis di matanya. Mas Agus, Tolok ya. Saya yakin dalam hati, Rambut Jirah, Paling tak duit lagi. Tapi, Dia nangis ya, Mas Agus, Tolok, Bantu dalam doa. Saya kaget. Biasanya, Kanta, Kalimat dibantu dalam doa, Biasa di ucapkan oleh orang-orang, Biasa di ucapkan oleh orang-orang, Biasa di ucapkan oleh orang-orang, Bantu doa, Mas Agus. Terus, Dilang, Apa doa, Supaya aku dapat pahamu malam hari ini. Tapi, Jika gdzie mbak? Peti apa? Jika mau, Bapak Pak, Bapak, Bapak związkan? Jika mau bapa, Bapak, Jadi saya, Topi setelah itu doanya seperti apa? Oh, Tolong berdoa, SepertiВadamu malam hari ini. Ini bapa tau, Mas Bet? Totol bapak. Oke, Minta doa supaya dapat apa Semoga dapat apa Hai saya tanya bapaknya Hai Hai Bapaknya Hai doa dapat tahu Iya Iya Ada seorang PSK Kalo bantu doa Bagaimana doa itu? Tuhan menguruskan majap Bapak yang paling langsung Jadi tidak dengar dari tadi Doa itu Oh, oke Doakan pasaku supaya aku dapat tamu Pada hari ini Halo, Bapak Doa dapat tamu, Pak Kami akan mendoakan supaya Dapat tamu-tamu yang agung Yang bermanfaat bagi kehidupannya Saya bingung, Pak Tamu yang bermanfaat bagi apa ini Sepanjang saya jadi pendekan Belum pernah seperti itu Sekali lagi, Bapak pendeta jalan Tuhan dengarkan Keinginan dia dan kamu kata Ya, Pak Saya tunjuk langsung Saya bingung, Bapak gembala aja Pak pendeta tolong doakan Supaya aku dapat tamu Supaya besok anakku Seperti sekolah dan sebagainya Tuhan carilah gendarmu Bingung lagi, Pak ini Ya, kayak apa, Pak? Gendarm-gendarmu Ya, terserah Tuhan Gak tahu juga Sepanjang saya jadi seorang Ambat Tuhan Jadi seorang pendeta Tidak pernah doa seperti itu Masa begini Diberkantilah Usahamu Diberkantilah Mata pencarianmu Kanda seperti itu Tuhan kasih yang khidmat Supaya injilmu diberitakan Doakan Seperti doa Ketika mau Tuhan aku bilang Diberkantilah 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 Saya pegang tangannya Jujur itu Saya itu Diberkantilah Di depan mata Berkantilah Tuhan Saya pegang tangannya Kita doa Bismillahirrohmanirrohim Kenapa bisa doa Saya konteksual Bismillahirrohmanirrohim Yang dijarak oleh Allah Sementara Bukan doanya seperti ini Terus Bagaimana Doa yang panjang Yang jangan diijab oleh Allah Bahkan doa yang Bahasa-bahasa Apa tadi itu Tuhan Tuhan Mendekel Lainnya Terkelak Lah Dua jam Lebih Habib ganja Saya 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 pergi ke tempat lain Terus saya balik lagi Ketemu lagi Kali ini Bukan dengan Lepatannya Habib yang senyumnya Dia ngapak Terongin Sebegini-gini Mas Agus Alhamdulillah Saya dapat Tahun lima Setelah 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 Banyak Berkata Bercerita Kau ada Doanya 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 apa Itu loh Mandi Banyak Teman Sampai sekarang Mas Agus Tolong ya Tumpang tangan Saya bilang Tidak Pernah Cukup sekali Doa seperti ini Jangan Kau mencoba Tuhan Jangan Tidak Setelah Bercerita Dia Menerima Yesus Bukan Juga Terima Yesus Bukan Juga Dia Mau Mau Mengenal Yesus Tapi Dia Mau Mengenalkan Yesus Dia Kenal Dan Mengenalkan Kenal Dan Mengenalkan Yesus Kepada orang lain Kembalilah Kepada komunitas Kemarin Tuga Saya Bab Sama Taya Namanya Sipiko Itu Sama Den Bagus Itu Orang Dora Sini Bakal Saya bilang Jangan Ganti KTP Jangan Jangan Ubah Namamu Dari Patimah Jadi Tetap Atributmu Tetap Pakai Tetap Pakai Keruduk Dan Masuk Masuk Dan Mereka Jadi Pasukan Pasukan Kristus Yang Militan Kenapa Karena Mereka Pas Tahu Ayatnya Adalah Ketika Di Ayat Yang 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 Ketujuh Sudah Delapan Kamu Telah Memperolehnya Dengan Cuma-cuma Karena Berikanlah Pula Dengan Cuma-cuma Mereka Itu Tetap Pakai Kuduk Tetap Pakai Kukenang Tapi Mereka Masuk Kepada Komunitasnya Masuk Ketengah-tengah Lingkung Aja Kembali Untuk Apa Untuk Mengkabarkan Injil Dan Ini Yang Mulai Hilang Dari Gereja Saya Tidak Tau Tidak Mengerti Apakah Gereja Di tempat Ini Sudah Kehilangan Misi Tuhan Ya Asik Penting Aku Yang Yang Penting Aku Masuk Gereja Aku Duduk Manis Dalam Gereja Yang Penting Aku Jadi Jemaat GKJ Bandung Dan Seperti Pergilah Dan Beritakanlah Yang Kerajaan Sengga Sudah Deter Dan Jangan Penang Punya Banyak Alasan Kan Aku Bukan Jempolan Sekolah Teologi Kayak Bapak Kedaus Buna 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 Buna